Mau berobat? Ke Malaysia aja Lebih dekat, lebih terjangkau Dan lebih memuaskan Kurang ini, lebih memuaskan Jadi makanya banyak Keluarga-keluarga kita Tetangga-tetangga kita Yang pergi berobat ke luar negeri, kenapa? Lebih murah sedikit Lebih murah sedikit Tapi yang didapatkan Banyak bonusnya Yang pertama contohnya adalah Kepuasan Dari hasilnya Tidak bolak-balik Sekali aja kita, dua kali aja kita kesana Sudah selesai Baru sekalian jalan-jalan Jalan-jalan udah ke luar negeri Iya kan? Dia yang dikeluarkan lebih murah Hasil memuaskan sekalian jalan-jalan Kalau di Konoha Oh, 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 oh Udah lama hal Salah diagnosa Udah begitu gak merasa bersalah pula Diulang, bayar pula lagi Gak ada bangu Gak dilayani Baru sering gak kalian lihat Kalau di warkop-warkop Di tempat-tempat tongkrongan Distributor-distributor obat Duduk bareng dengan Orang medis Orang medis Bukan yang Kaliber-kaliber Kecil ya Pahamlah kalian Nanti Supaya tidak ada alasan mereka Menuntut aku Iya kan? Karena mereka punya Komunitas Itu loh Yang tiga huruf Jadi gini Sering kita lihat Mereka itu duduk bareng Ngopi Padahal dari Kode etik Itu tidak bisa Jadi nanti Distributor obat ini Akan menawarkan Pak Bu Pakai dong obatku Ini nanti Gini-gini Bonus jalan-jalan Dan keropak Ya Pak Bu Tidak berduli obat Bagus atau tidak Yang penting Saya untung Mau pasien itu Sekarat Mau tambah sakit Itu urusanmu Kalau bisa kau Sepuluh kali Bolak-balik Ketempatku Bahagia aku Bahagia Aku bahagia Aku bahagia Melihatmu Bolak-balik Ketempatku Itu Kalau disini Makanya Di negara Konoha ini Yang dulunya Bersosial Yang dulunya Untuk mendidik Yang dulunya Untuk mencerdaskan Sekarang Lebih ke Bisnis 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 Lo pernah dengerkan Cerita orang-orang Yang kalau mau berobat Lebih pilih Keluar negeri Kayak Malaysia misalnya Nah di video ini Dibahas Kenapa banyak keluarga Dan tetangga kita Yang Akhirnya Lebih milih Ke Malaysia Buat berobat Soalnya Lebih terjangkau Hasilnya memuaskan Dan lo bisa sekalian Jalan-jalan Kayak yang disebutin Di awal video Lebih murah dikit Tapi yang lo dapet Banyak bonusnya Jadi orang rasa puas Karena emang hasil Dari pengobatannya Oke Gak bolak-balik Kesana kemari Lo bayangin deh Pergi ke Malaysia Buat berobat tuh Cuma sekali Atau dua kali doang Udah kelar urusan Baru bisa lanjut liburan Jalan-jalan Keluar negeri Sekalian Healing Bandingin sama Kalau lo disini Apalagi yang disebut-sebut Sebagai konoha Wah gila sih Bisa mahal banget Salah diagnosa pula Udah mahal Salah diagnosa Terus disuruh bayar lagi Bener-bener bikin sakit kepala Dan lebih parahnya lagi Mereka ngerasa salah lo Malah lo yang disuruh bayar ulang Buat ngecek ulang Kok bisa gitu Terus lo seringkan lihat Di warkop-warkop Atau empat nongkrong Orang-orang medis Duduk bareng sama distributor obat Bukannya fokus sama etika medis Mereka malah sibuk Nawarin obat Jadi Kayak Pak bu cobain obat gue dong Nanti dapet bonus jalan-jalan loh Terus peduli amat obatnya Manjur apa enggak Yang penting mereka untung Udah gitu Pasien sekarat pun dibiarin aja Yang penting lo bolak-balik Ketempat mereka Cuan terus deh mereka Lucu gak sih Disini yang dulunya Dunia medis itu Buat nolongin Mendidik Dan mencerdaskan Sekarang malah berubah Jadi bisnis Ya kayak yang dibilang di akhir video Sekarang semuanya lebih ke bisnis Makanya gak heran kan Kalau Akhirnya orang-orang kita Lebih milih ke luar negeri Buat berobat Karena ya Lebih worth it aja gitu Nah itu dia review singkatnya Santai aja ya Tapi cukup nyindir juga sih Kalau dipikir-pikir Oke kita lanjut ya Jadi kalau lo liat Kenapa sih banyak orang Lebih suka ke Malaysia Buat berobat Ya Balik lagi ke soal Kepuasan Disini tuh orang mikirnya Daripada bayar Mahal-mahal Tapi hasilnya gak jelas Mending keluar dikit Lebih murah Tapi beres Di video tadi juga disebutin Disana tuh lo gak perlu Bolak-balik Sering-sering Cukup sekali Dua kali udah kelar Udah selesai masalah Udah gitu Bisa sekalian liburan kan Keluar negeri Jadi kayak Dapet dua hal sekaligus Pengobatan liburan Sementara di Konoha Gue tau ini Pasti sindiran Buat kondidis di negara kita Bukannya lo disembuhin Malah dikuras Dompetnya Udah diagnosanya Salah Disuruh bayar lagi Pula buat periksa ulang Dan gak ada rasa Bersalah sama sekali Dari pihak medisnya Kan ngeselin ya Orang udah sakit Masih ditambah stres Soal biaya Sama pelayanan Yang kayak gitu Terus soal yang Nongkrong-nongkrong Sama distributor obat itu Ini lebih parah lagi sih Lo bayangin Orang-orang medis Yang harusnya netral Yang ngasih saran terbaik Buat pasiennya Malah duduk bareng Sama orang yang Nawarin obat Cuma buat dapet bonus Obat yang mereka Tawarin bukan Karena kualitas Tapi karena ada Jalan-jalan gratis Atau Bonus lainnya Gimana gak kacau Yang penting mereka Dapet untung Urusan pasien Makin sakit Atau enggak Itu udah bukan Masalah mereka lagi Kayak yang dibilang tadi Kalau bisa Kau Sepuluh kali Bolak-balik ke tempatku Niat banget kan Buat bikin lo jadi pelanggan Tetap Bukan nyembuhin lo Bener-bener Lucunya lagi Mereka malah seneng lo Kalau lo bolak-balik ke sana Bahagia aku Bahagia aku Bahagia aku Lihat kau bolak-balik ke tempatku Gitu katanya Ini beneran menyindir banget sih Bukan kesehatan yang jadi fokus Tapi gimana caranya lo terus datang Dan mereka terus dapet duit Akhirnya Yang Yang Dulunya dunia medis itu Buat ngebantu orang Buat edukasi Buat Nyelamatin hidup Sekarang berubah total jadi bisnis Dan lo tau sendiri kan Kalau udah urusan bisnis Etika seringkali jadi nomor dua Ya mungkin ini salah satu alasan Kenapa banyak orang lebih milih ke Malaysia Atau negara lain buat berobat Karena disana lebih fokus ke kualitas pengobatannya Bukan cuma cuan semata Nah begitulah kelanjutannya Kalau dipikir-pikir Emang nyesek sih dengerin cerita kayak gini Apalagi kalau lo pernah ngalamin sendiri Ya semoga aja ada perubahan yang lebih baik di masa depan Biar gak semua orang Harus keluar negeri buat dapet pelayanan medis yang oke Oke kita lanjut lagi ya Jadi balik ke topik soal dunia medis Yang sekarang udah berubah jadi bisnis Kalau lo liat di Konoha Yang dulunya punya sistem yang berfokus Buat bantuin orang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sekarang tuh udah beda banget Semua lebih ke arah keuntungan finansial Bukan lagi pelayanan atau kepedulian sama pasien Gak heran sih Akhirnya banyak orang kecewa Dan mulai nyari alternatif lain Termasuk ke negara-negara tetangga kayak Malaysia Di video tadi juga ada sindiran yang lumayan keras Soal gimana etika medis udah mulai dilupain Lo kebayang gak? Dokter dan tenaga medis nongkrong bareng distributor obat Bukan buat diskusi ilmiah Atau gimana caranya ningkatin pelayanan Tapi buat negosiasi soal keuntungan Mungkin ada yang nawarin Pakai obat gue buat dong Nanti dapet bonus jalan-jalan Seolah kesehatan pasien itu cuma alat Buat mereka dapet lebih banyak bonus Ironis kan? Padahal dalam dunia medis Yang seharusnya diutamakan itu Nyawa dan kesehatan manusia Dan yang lebih bikin miris lagi Mereka tuh gak peduli obatnya efektif atau enggak Yang penting apa? Duit Selama pasien terus bolak-balik ke tempat mereka Dapet untung Ya bahagia aja mereka Kalau bisa kau 10 kali bolak-balik ke tempatku Bener-bener kalimat yang bikin nyesek Jadi bukan lagi soal gimana caranya pasien sembuh Tapi gimana caranya bikin pasien terus-terusan balik Biar duit ngalir terus ke mereka Udah gitu Ada kesan senang lagi Ngeliat orang balik-balik berobat Padahal itu tanda bahwa pengobatannya gak efektif Terus di bagian akhir video Ada statement yang cukup menyentil Di negara ini Yang dulunya bersosial Untuk mendidik Mencerdaskan Sekarang lebih ke bisnis Nah Ini sih poin penting yang nunjukin gimana banyak sektor Bukan cuma medis Yang dulunya fokus buat kebaikan masyarakat Sekarang berubah total Jadi mesin uang Pendidikan, kesehatan Semua udah berubah orientasi Dan hasilnya Orang-orang yang butuh bantuan Justru makin kesulitan Karena semuanya dinilai berdasarkan uang Gue rasa video ini pengen nunjukin Betapa sistem yang ada sekarang Bener-bener gak berpihak pada masyarakat kecil Yang punya duit Bisa ada pengobatan yang baik Tapi yang gak mampu Ya terpaksa cari pengobatan seadanya Dan mungkin Malah dikorbankan Buat keuntungan lebih besar Di saat yang sama Tetangga-tetangga kita di luar negeri Kayak Malaysia Udah jauh lebih maju Soal sistem pelayanan kesehatan mereka Lo gak perlu bayar mahal-mahal Buat dapat hasil yang memuaskan Dan itu bikin orang ngerasa Lebih aman dan nyaman berobat kesana Akhirnya Yang bisa kita pelajari dari sini Adalah pentingnya punya sistem Yang gak cuma fokus ke keuntungan Tapi juga pelayanan yang bener-bener Ngedahuluin kesejahteraan masyarakat Kalau gak Yang gak heran Banyak yang lebih milih Pergi jauh-jauh ke negara lain Buat berobat Daripada harus Ngeluarin duit banyak disini Tapi hasilnya Gak jelas Nah itu kelanjutannya lagi Video ini emang punya kritik sosial yang dalam Dan Kalau lo perhatikan Masalah-masalah kayak gini Gak cuma ada di satu sektor aja Tapi hampir di semua aspek kehidupan Gimana menurut lo? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya